Beralih kesorotan lain, Saudara Polda, Jawa Tengah akan menggunakan scientific crime investigation dalam menangani kasus pengeroyokan bos rental mobil hingga tewas di Pati, Jawa Tengah. Empat pelaku kini sudah ditangkap dan kemungkinan akan bertambah dengan hasil penyelidikan dari petugas. Kapolda, Jawa Tengah mengaku telah mengantongi identitas terduga pelaku pengeroyokan lainnya. Polisi juga menyebut potensi jemput paksa para terduga pelaku. Polda, Jawa Tengah juga menerjunkan tim Resmo Polda, Jateng dan Resmo Polres, Pati, tim Inavis, Lafor, serta Dokes dalam mengungkap kasus pengeroyokan. Hingga saat ini, Saudara, ada total 35 saksi yang diperiksa. Menerjunkan tim lengkap dari mulai di Krim Um dengan Resmo Polda, kemudian Inavis, Doker, Dokes kita terkait dengan forensiknya dan lain sebagainya. Dengan harapan kita menggunakan scientific crime investigasi. Kita akan buktikan siapa melakukan apa dengan apa, kemudian siapa dengan siapa, yang mengasut siapa dan lain sebagainya. Jadi pengumpulan alat bukti berdasarkan 184 BUHAB, dari mulai keterangan ahli, kemudian keterangan saksi, kemudian petunjuk, surat, dan yang terakhir nanti adalah keterangan tersangka. Inilah yang nanti akan kita buktikan di pengadilan. Dan saya ingatkan bahwa Polda, Jawa Tengah telah mengantongi nama-nama yang nanti akan kita lakukan upaya paksa. Kemarin sudah kita tangkap lagi satu orang. Penganiayaan terjadi Kamis 6 Juni 2024 lalu. Saat itu korban bersama tiga rekannya datang ke pati untuk mengambil mobilnya yang sudah berbulan-bulan tak dikembalikan oleh penyewa. Naas, karena tak ada pendampingan dan laporan ke RT setempat, keempatnya diteriaki maling hingga penganiayaan terjadi. Mobil korban bahkan turut dibakar warga. Polisi kini masih menelusuri asal-usul mobil rental yang ditemukan di pati. Sementara tiga korban pengeroyokan di desa Sumber Soko, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah masih menjalani perawatan di RSUD Suwondo, Pati. Terdapat satu korban meninggal, yakni bos rental mobil. Dua dari tiga korban yang selamat akan menjalani operasi patah tulang. Satu korban lain sudah melewati masa kritis dan saat ini telah menjalani pemulihan. Namun belum bisa diajak berkomunikasi karena masih mengalami trauma. Jurnalis Kompas TV, Iwan Miftah Kudin sudah bersiap di Pati, Jawa Tengah. Iwan, Kapolda, Jawa Tengah meminta pelaku menyerahkan diri sebelum upaya penjemputan paksa. Lantas siapa saja terduga pelaku dan seperti apa perannya, Iwan? Ya, selamat siang, merci dan saudara. Kasus pengeroyokan yang terjadi di desa Sumber Soko, Ketamatan Sukolilo, Pati, yang terjadi pada pekan lalu, kamis pekan lalu ini, hingga saat ini masih terus dalam proses penyidikan oleh apat polisian. Setidaknya untuk menangani kasus ini, Polda, Jawa Tengah sudah menurunkan dirimum Polda, Jateng, bersama Presmo, Polsesa, Kabupaten, Pati, untuk mencari pelaku pengeloyokan yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan tiga lainnya dirawat di rumah sakit. Dari hasil pengembangan saat ini, setidaknya sudah ada 35 orang sakti yang dimuntai keterangan dalam pengungkapan kasus ini. Dan empat di antaranya ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk tersangka terbaru itu berinsinyal M, yang diduga turut serta melakukan aksi pengeroyokan penundangan dan hingga mengakibatkan korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia. Sementara itu, upaya pengembangan juga masih terus dilakukan dengan melakukan metode saintifik krim investigasi. Petugas terus mendalami peran-peran para pelaku yang turut serta melakukan pengeroyokan. Dan dari hasilnya, petugas sudah mengantongi beberapa nama yang dalam hal ini sudah dipanggil untuk dimintai keterangan. Namun, beberapa orang masih belum bisa hadir ke pihak kepolisian dan keperluan menghimbau agar warga yang nantinya dipanggil ini bisa kooperatif sebelum nantinya akan dilakukan upaya penemputan paksa. Seperti itu, Merti. Iwan, lantas bagaimana dengan kondisi korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit? Ya, untuk tiga korban yang saat ini mendalami peralatan di rumah sakit, kondisinya kami konfirmasi terakhir sudah mulai membaik. Dua korban yang kemarin sempat mengalami patah tulang itu sudah mendalami operasi patah tulang dan satu korban lainnya ini kemarin mengalami depresi dan belum bisa dimintai keterangan. Namun, harapannya dengan selesainya operasi patah tulang ini dan polisi yang semakin membaik, pihak kepolisian akan bisa memperoleh informasi atau memintai keterangan terhadap korban-korban yang selamat. Jadi, diharapkan dalam waktu satu-dua hari ke depan, para korban yang selamat ini bisa dimintai keterangan dan bisa mendelaskan konologi kejadian sebelum nantinya akan disocokkan dengan keterangan-keterangan saksi yang ada di lokasi kejadian. Seperti itu, Mersi. Tiga korban pengeroyokan mengalami patah tulang hingga kini. Polisi sudah mengantongi identitas pelaku pengeroyokan bos rental di Pati, Jawa Tengah. Terima kasih, Jurnalis Kompas TV Iwan Mikstahudin yang melaporkan langsung dari Pati, Jawa Tengah.